Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Thailand Open 2023 dan berikut ini adalah untuk hasil pertandingan lanjutan Thailand Open 2023, hari ini di day ketiga atau di babak 16 besar, berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil pertandingan lanjutan Thailand Open 2023, hari ini di day ketiga. Hasil pertandingan di sektor ganda putri, ganda putri dua rumah Thailand, Benyapa Aimsad, Nuntakan Aimsad, menang atas ganda putri Cina Li Wen Mei, Liu Xuan Xuan, Lewat pertandingan dua game, 21.18 dan 21.19. Hasil pertandingan sektor tunggal putri, tunggal putri Korea, An Seyong yang menempati unggulan pertama, menang atas tunggal putri Cina Taipei, Wen Ji Su, Lewat pertandingan dua game, 21.14 dan 21.12. Kemenangan juga diraih oleh tunggal putri, unggulan ketiga dari Cina Hebi Jau, yang berhasil menang atas China Neckwal dari India juga lewat pertandingan dua game, 21.11 dan 21.14. Hasil pertandingan yaitu di sektor ganda putra, di mana Liu Jingyao Yang Pohan tidak perlu mengeluarkan keringat setelah kompatriotnya Liang Wang Silin harus sidra. Liu Jingyao Yang Pohan di babak delapan besar akan menghadapi ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Molana. Kemenangan diraih oleh ganda putri Korea, unggulan ketiga, Bekhana Lee Sohee, yang berhasil kalahkan ganda putri Inggris, Colbert, Lauren Smith, lewat pertandingan tiga game, 21.10, 18.21 dan 21.17. Di Cikiu, yang menempati unggulan kedelapan, menang atas Magnus Johanensen dari Denmark, lewat pertandingan tiga game, 18.21, 21.9 dan 21.18. Hasil pertandingan, untuk wakil Indonesia, di mana kekalahan juga harus dialami oleh ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, yang harus mengakui keunggulan ganda putri Korea, unggulan pertama, Kim Seyong Konghaeyong, lewat pertandingan dua game, 21.18 dan 21.9. Dengan hasil ini, maka sudah tidak ada wakil Indonesia di sektor ganda putri. Hasil pertandingan untuk wakil Indonesia di sektor ganda putra, Sabar Karyaman Kutama, Mohreza Pahlevi Iswahani, sukses kalau skill babak delapan besar, setelah menang atas ganda putra China Taipei, Sujiheng Yehongwei, lewat pertandingan dua game, 21.13 dan 21.19. Hasil di sektor ganda putra lainnya, kemenangan juga diraih oleh Marcus Ferrol di Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo, yang berhasil kalahkan ganda putra China, unggulan ke-8, Hejiting Zauhoudong, lewat pertandingan dua game, 22.20 dan 23.21. Dengan hasil ini, maka tiga wakil Indonesia di sektor ganda putra, lolos ke babak ke-8 besar. Sementara itu, satu wakil Indonesia di sektor ganda putra, yaitu Pramudia Kusumawardana Yereme Erick sedang bertanding hari ini, dan masih ada satu wakil di sektor tunggal putra yang akan bertanding, yaitu Chiko Aura Dewi Wardoyo. Mudah-mudahan saja, dua wakil Indonesia mampu meraih kemenangan dan lolos ke babak ke-8 besar. Berlanjut, untuk hasil pertandingan yang sudah selesai di gelar hari ini, ganda campuran Jepang, Yuki Kaneko Misaki Matsutomo, menang atas ganda campuran Malaysia, Centakji, Toh Ewi, Hanyue dari Cina, sukses lolos ke babak ke-8 besar, setelah kalahkan kompatriotnya Zhang Yiman, lewat pertandingan tiga game. Wakil Cina, kembali lolos ke babak ke-8 besar, yaitu sektor ganda putri, di mana Liu Shengsu, Tan Ning, menang atas Gabriel Stefa, Stephanie Stefa. Hasil pertandingan, yaitu di sektor ganda putri. Kemenangan juga diraih oleh ganda putri Thailand, jongkupan Kiti Harakul Rawinda Brajongjai, yang berhasil kalahkan ganda putri dari Denmark, Miki Fugat, Sarah Tikesen, Ponpawet Jojo Wong, yang menempati unggulan ke-8, lolos ke babak ke-8 besar, setelah kalahkan kompatriotnya, Jopaneda Katetong. Dan di sektor tunggal putra, di mana Laksiasen dari India, menang atas Lissi Feng, yang menempati unggulan ke-4. Laksiasen, menang lewat pertandingan dua game langsung, 21.17 dan 21.15. Oke teman-teman, itulah untuk hasil talent open 2023 hari ini. Terima kasih sudah menonton, sekali lagi mohon bantuannya dan juga dukungannya, jangan lupa di subscribe saluran BTK channel, di like video ini dan juga di komen video ini, agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi maturnuun.